Intro Pemirsa Kompas TV Yang insya Allah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Berbicara mengenai hari santri juga Tak luput kita akan berbicara mengenai objeknya Yakni santri Seperti yang dikatakan tadi Santri itu adalah salah satu orang yang bisa bilang suci Mereka diletakkan di suatu wadah tadi Yakni pondok pesantren Mereka diajarkan oleh guru-guru mereka Kiai-kiai mereka Senor-senor mereka Diajarkan semuanya Ilmu bermasyarakat Intelektual dan lain sebagainya Tak dapat kita pungkiri Bahasanya santri bisa lebih mendunia Santri bisa lebih dari orang-orang sekolah di negeri Sekolah di umum sana Kita bisa melihat contohnya Banyak sekali santri yang lolos berbagai Olimpiade misalkan Lomba-lomba misalkan Bahkan ada juga yang menjadi abdi negara Berkat apa? Berkat menjadi santri ini Mereka Sebagai seorang santri juga Mereka dituntut untuk bisa menghapal Ayat suci Al-Quran Minimal 5 juz 10 juz Bahkan ada yang 30 juz Mereka hapal Dengan bekal itu Apa yang mereka dapatkan? Insya Allah Dunia mereka dapatkan Akhirat juga Insya Allah yang mereka dapatkan Pemirsa Kompas TV Yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Hari santri Tepatnya 22 Oktober Kilas balik sudah kita bahas Mereka berjuang bersama kiai mereka Berjuang kepada ulama Untuk membebaskan Indonesia dari kolonialisme Yang paling utama Sebagai seorang santri apa? Mereka harus nantiasa Menghormati guru-guru mereka Kiai-kiai mereka Ustadzah mereka Itu yang paling penting Karena pada dasarnya Ketika mereka menghargai Menghormati guru-guru mereka Menghormati kiai-kiai mereka Mereka akan mendapatkan keberkahan Mereka akan mendapatkan Insya Allah pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala Bagaimana cara kita Cara seorang santri Untuk senantiasa berbakti Untuk senantiasa menghormati Kiai-kiai mereka Yakni dengan cara senantiasa manut Menurut Apa yang diperintahkan oleh kiai-kiai mereka Misalkan di suatu waktu Santri diperintahkan Untuk senantiasa beribadah Santri diperintahkan Untuk menghapal ABC Hendaknya kita sebagai seorang santri Menerima dengan lapang dada Menurut apa yang Diperintahkan oleh seorang kiai-kiai itu Insya Allah Keberkahan yang mereka dapatkan Keberkahan yang insya Allah mereka temukan Pemirsa Kompas TV Yang insya Allah rahmati Allah subhanahu wa ta'ala Berbicara mengenai hari santri Yang pastinya Banyak sekali hal-hal yang unik Hal-hal yang menarik Hal-hal yang Memang luar biasa untuk kita bahas Salah satunya Peran dari orang tuanya Peran dari orang tua Yang memasukkan anak-anaknya Kedalam pondok pesantren Untuk mereka Mendapatkan pendidikan Akhirat dan duniawi Sebagai seorang orang tua juga Hendaknya Orang tua itu bijak Dalam memilih Tempat berpendidikan anak Salah satunya Memasukkan anak tersebut Kedalam pondok pesantren Karena mengapa? Ketika mereka Masuk ke dalam pondok pesantren tersebut Mereka Akan Terjauhi Insya Allah terjauhi Dari maksyiat Terjauhi dari hal-hal yang buruk Pengaduh-pengaduh negatif Di luar sana Mereka insya Allah Bisa senantiasa Dekat dan taat Dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala Maka dari itu Hendaknya Untuk orang-orang tua Yang di rumah sana Yang ingin Mendapatkan pendidikan Sempurna untuk anak-anaknya Hendaknya mereka Meletakkan Atau memasukkan Anaknya Kedalam pondok pesantren Yang insya Allah Nantinya Ketika mereka keluar Ketika mereka tamat Dari pesantren tersebut Mereka akan mendapatkan Mereka Akan mendapatkan Hal yang mereka inginkan Dihargai masyarakat Menjadi tokoh masyarakat Dan lain sebagainya Karena mengapa? Mereka telah Melewati hal-hal yang sulit Selama 3 tahun mungkin Ataupun 6 tahun mungkin Mereka dipenuhi tersebut Mereka merasakan Hal-hal yang sulit Mereka merasakan Suka dukanya Jauh dari orang tua Bahkan Ada Yang berbeda pulau Untuk Menuntut ilmu Ada yang di Sumatera Ada yang di Jawa Mereka rela Berpisah Demi Mendapatkan kelayakan Berpendidikan Untuk anak-anaknya Maka dari itu Ketika ada orang tua Yang memasukkan Anaknya ke dalam Pondok Santren Mereka lah Ada orang tua yang hebat Orang tua yang bijak Dalam memilih Dan memilah Tempat berpendidikan Anak Hendaknya Kita Sebagai seorang Orang tua Hendaknya kita Masukkan Anak kita tersebut Kedalam Pondok Santren Agar anak-anak kita Terbebas Dan terjauhi Dari hal-hal yang negatif Pemirsa Kompas TV Yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Hari Santri juga Menjadikan kita Semakin yakin Bahwasannya Santri itu Ialah Orang-orang Yang memang terpilih Mentalnya sudah kuat Mereka rela Berpisah Kepada orang tuanya Mereka rela Makan seadanya Mereka rela Waktunya terhabiskan Untuk mendekati Allah Subhanahu wa ta'ala Maka dari itu Santri itu Orang-orang pilihan Tak semua orang Sanggup Menjadi santri Tak semua orang Sanggup Untuk mondok Di Pondok Santren Maka dari itu Hendaknya Kita Selantiasa Melatih Mentaliti kita Mentalitas kita Untuk menjadi Seorang santri tersebut Karena pada dasarnya begini Ada pepatah mengatakan Santri itu Bukanlah Mereka yang mondok saja Bukanlah mereka yang Diam di Pondok Santren Bukan Mereka yang berahlak baik Seperti Santri Maka juga mereka layak Disebut sebagai Santri Maka dari itu Memperingati Hari Santri Rasional ini Bukan berarti Mereka yang dipondok saja Bukan Akan tetapi Semua orang Rakyat Indonesia Wajib Ataupun Diharuskan Untuk Melaksanakan Ataupun Merayakan Yang namanya Hari Santri Nasional ini Karena Semua orang Yang Berahlak baik Itu termasuk Sebagai seorang Santri Selamat menikmati Terima kasih Selamat menikmati